PEMBICARA 1 Senin, 8 Januari 2024 Balai Penyuluh Pertanian, BPP, Kecamatan Jampang Kulon, bersama dengan UPTD Pertanian Wilayah Jampang Kulon, dan Pemerintah Kecamatan, menggelar sosialisasi terkait e-alokasi bantuan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024. Kegiatan penyuluhan tersebut diselenggarakan di Aula Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, yang diikuti oleh puluhan petani di wilayah Jampang Kulon. Menurut Kepala BPP Kecamatan Jampang Kulon, Ucu Rohilah mengatakan, e-alokasi di tahun anggaran 2024, di mana pemerintah telah mensubsidi pupuk urea sekitar 62,77% dan MPK 29,40%, sehingga yang kita input pengajuan ke RDKK. Seperti yang diketahui, sesuai arahan dari permentan, untuk dosis urea sebanyak 275 kg untuk setiap 1 hektare, dan MPK 20 kg 1 hektare. Ini kita gede ada dua, yaitu tentang alokasi pupuk suji tahun anggaran 2024, di mana alokasi ini dari pemerintah mensubsidi pupuk urea dan MPK, untuk ureanya sebesar 62,77%, dan MPK 29,40%. Sehingga yang kita input adalah pengajuan ke RDKK, dosis dari permentan, di mana oriannya 275 per hektare per musim, dan MPK 250 kg per hektare per musim. Jadi hanya segitu, MPK 29,40%, sehingga e-alokasi luar biasa terjun bebas, dan ada kekemasan di kelompok tani, sehingga kami harus mensosialisasikan kita pakai alokasi pupuk subsidi ini. Yang selanjutnya, untuk bagaimana sistem pelayanan daus ke petaninya, ini belum ada aturan yang baku, yang dikeluarkan, mana yang akan dipakai. Karena atur tani, semenjak 31 Desember 2023, kerjasama dengan Himbaran, bahwa Sukabumi dengan Bang Bandiri, sudah belum ada kejelasan apakah dilanjut, atau berhenti sampai 2023. Sehingga kami benar-benar harus melakukan sosialisasi, agar petani sebagai penerbangan manfaat pupuk subsidi, paham regulasi pada tahun 2024 ini. Untuk kelembagaannya, kami mengingatkan kembali ke kelompok, bahwa ada permainan sebagai payung buku kami, nomor 67 tahun 2016, yang digalari sebagiannya, yaitu tentang kelompok tani pada B.4.D, bahwa pengurus kelompok itu, tidak di status sebagai aparat, PNS, dan Pambung Desa. Kenapa kami harus mensosialisasikan kembali? Karena pengurus-pengurus yang ada sekarang, sudah banyak statusnya berubah, dari honorer menjadi P3K, maupun Amung Desa, sehingga kami harus melakukan penyegaran di kelompok, di petani juga. Menurut Kepala UPTD Pertanian Wilayah 6 Jampang Pulon, Yayakuswaya mengatakan, kegiatan penyeluhan yang dilakukan saat ini, sangat penting bagi para petani, dan diharapkan bisa memahami kebijakan pemerintah saat ini. Ini sebetulnya sangat penting, karena memulai keputusan secara penyeluruhan atau pembelian pupuk, subsidi untuk para petani. Untuk menggunakan KTP, walaupun di pembelian pupuk disampaikan oleh Pak Menteri, bisa menggunakan KTP, ternyata belum bisa disanakan di lapangan. Kemudian yang ketiga, dengan aplikasi e-cuburn, e-cuburn, itu belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan waktu yang sesingkat-singkatnya, pemerintah pusat bisa meluncurkan kebijakan untuk memudahkan para petani dalam pembelian pupuk bersubsidi. Untuk para petani, mohon sabar. Untuk sementara, menurutkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, untuk kemudian subsidi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. diharapkan tidak terjadi kejolak dulu, atau tidak terjadi kejolak, sehingga petani aman-aman saja, bisa bertani. Dan petani sekarang, kalau untuk pembelian pupuk, jangan pupuk subsidi dulu, beli pupuk non-subsidi. Beli pupuk non-subsidi, plus para petani bisa menggunakan pupuk para petani. Dari Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jugir TV, Terpansopian, melaporkan.